Jujur Membawa Ke Surga Salah satu akhlak menonjol dari Rasulullah SAW adalah syidik yang berarti benar atau jujur. Akhlak jujur seperti Rasulullah tersebut wajib dimiliki juga oleh setiap muslim dan muslimah di mana dan kapanpun berada. Pengertian dari sikap jujur adalah sikap seseorang yang selalu berperilaku sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau sesuai dengan fakta. Contoh, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku penjual yang tidak mengurangi timbangan dan perilaku seorang anak yang tidak menyontek pada saat ujian. Mendidik diri maupun keluarga untuk selalu berperilaku jujur adalah sifat yang mulia, namun tidak mudah mengamalkannya. Karena Rasul SAW menuntun kita dan menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang manusia dan yang mampu menyelamatkannya dari azab neraka kecuali kejujurannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibn Mas'ud RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan kebohongan mengantarkan pada kedurhakaan dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Mutafaq alaih Rasulullah SAW bersabda, Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke syurga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta. Hadis Riwayat Muslim Jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih ketua, maka akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai penduduk. Jika seseorang senantiasa berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai penduduk.